Pemirsa nilai tukar rupiah sejak awal Juni terus bergerak menguat terhadap dolar Amerika. Bank Indonesia optimis, rupiah masih memiliki peluang untuk terus menguat beberapa waktu ke depan. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengatakan penguatan nilai rupiah karena adanya koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan pemerintah, sehingga investor asing memiliki kepercayaan terhadap pasar keuangan dalam negeri. Dengan koordinasi yang erat tadi, nilai tukar rupiah yang dulu di awal-awal April pernah Rp16.400. Alhamdulillah dengan koordinasi yang erat tadi, ya sekarang itu diperdekankan di Rp14.200. Ini tentu saja kami juga masih melihat peluang ke depan untuk nilai tukar rupiah yang menguat. Berdasarkan perdagangan di Pasar Spot, Kamis 4 Juni 2020, mata uang Garuda berada di level Rp14.100 per dolar Amerika Serikat atau melemah 0,36 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!